Apakah ketika dosa itu dihitung, pahala juga dihitung besok, itu ditimbang terus, sisa sensi itu tidak dihukum dirangka atau dimasukkan solga sesuai terhadap selesai hitung. Ya, dosa itu dihitung, pahala itu dihitung, pahalanya ditimbang, hasanatnya ditimbang. Zaiatnya ditimbang, mana yang lebih berat, kalau terdapat selisih, juga kita katakan pada sejak pada kesempatan yang lalu, kalau seseorang melakukan perbuatan dosa besar. Kalau seseorang melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sempat bertaubat, dosa besar ini bukan syirik, maka terserah kepada kehendak Allah. Mungkin dia punya hasanat, Allah menghampuni dosanya, sehingga tidak disiksa di dalam neraka. Tapi mungkin Allah tidak berkah hendak untuk menghampuni dosanya, karena satu dan lain hal, maka Allah tidak menghampuni. Maka, kalau Allah tidak menghampuni, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nanti setelah hapus dosanya dengan neraka, akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam solga. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dosa-dosa besar sekalipun, asal bukan syirik, mungkin saja Allah menampuni. Dan ketika menampuni, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi mungkin saja Allah tidak menampuni dan dimasukkan neraka. Ketika Allah memasukkan dia ke dalam neraka, pasti akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam solga. Jadi, mungkin pertanyaan saya bisa menjawab Bapak yang bawa sedangnya. Jawaban saya mungkin bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi dikumpulkan. Artinya selisih itu, mesti kemungkinan orang itu dimasukkan neraka atau kemungkinan. Ya, asalnya seperti itu, tapi terserah pada kehendak Allah. Allah mengendaki, Allah akan menampuni. Allah mengendaki, Allah tidak menampuni dan dimasukkan ke dalam neraka. Allah SWT.